Merencanakan sebuah trip membutuhkan usaha yang lebih daripada sekedar kita menentukan kemana kita pergi dan kapan Entah itu perjalanan weekend bersama teman atau ekspedisi beberapa gunung atau open trip Kita perlu mengevolusi trip kita berdasarkan beberapa kategori dan menciptakan sebuah trip planning yang baik yang dapat memberikan anggota rombongan pengalaman mendaki yang baik dan menyenangkan dan tentunya aman Ketika kita merencanakan trip kita perlu menentukan apakah rombongan yang menyesuaikan dengan track pendakian atau track pendakian yang menyesuaikan dengan rombongan Rombongan menyesuaikan dengan track pendakian artinya rombongan memerlukan skill khusus perawatan yang mumpuni persiapan fisik untuk mendaki Jadi rombongan harus menyesuaikan tracknya sehingga rombongan memerlukan persiapan lebih daripada yang biasa-biasa saja Nah yang kedua ketika track menyesuaikan dengan rombongan maka kita harus memperhatikan kemampuan rata-rata rombongan Lalu setelah itu kita menentukan track gunung mana yang cocok untuk kemampuan rata-rata anggota rombongan Apa saja itu? Contohnya, berapa range usia rata-rata rombongan, pengalaman yang dimiliki anggota, perlengkapan yang dimiliki masing-masing anggota, kondisi kesehatan masing-masing anggota, persiapan fisik masing-masing anggota Ataupun apakah ini grup klien yang berbayar atau hanya untuk teman-teman biasa Lalu berdasarkan faktor tersebut, kita bisa menentukan track mana yang cocok untuk didaki rombongan tersebut Jadi harus diperhatikan, rombongan yang menyesuaikan dengan track gunung atau track gunung yang menyesuaikan dengan rombongan Nah, ada 7 kategori yang dapat Anda gunakan untuk menentukan dan membuat trip planning yang baik Apa saja itu? Yang pertama, lokasi dan cuaca Apa saja yang harus diketahui tentang lokasi dan cuaca? Apa yang harus kita cari tahu? Kita harus cari tahu siapa saja yang sudah pernah ke sana Ataupun sumber buku yang membahas tentang gunung tersebut, blog online mengenai chatper yang ada membahas tentang pendakian gunung yang ingin kita daki Kita harus cari tahu mengenai transportasi ke sana, apakah sulit atau termasuk membutuhkan beberapa kali pindah angkutan umum Atau kita memerlukan rental mobil untuk mencapai basecamp Dan apakah di basecamp menjual kebutuhan atau peralatan seperti makanan yang kita perlukan? Apakah ada tempat tertentu yang ingin kalian kunjungi di sekitar gunung tersebut? Seperti penggunaan yang panas Berapa lama perjalanan pendakiannya? Bagaimana dengan mata airnya? Tersedia di pos berapa saja dan ada berapa? Dan bagaimana kondisinya? Apakah ada daerah parkir mengenai izin? Bagaimana izinnya? Jam berapa saja diperbolehkan pendakian? Apakah ada tempat camping yang diizinkan atau tidak diizinkan? Atau daerah yang diperbolehkan untuk dilalui atau tidak? Apakah ada batasan seberapa besar satu grup? Dan mengenai cuaca, kita harus memperhatikan beberapa faktor Antara lain, kita harus melihat kondisi cuaca saat kita mendaki Apakah musim panas ataupun musim kemarau Kita akan ingat salah satunya dari website gratis Yaitu www.freemeteo.co.id Di situ sudah lengkap untuk ramalan cuaca Banyak gunung di Indonesia Kalian bisa akses freemeteo.co.id Lalu ketik gunung yang ingin kalian daki Ada ramalan cuaca hingga 7 hari ke depan Bahkan 1 bulan ke belakang Yang kedua mengenai harga Mengenai harga, kita harus menentukan bagaimana penggunaan biaya dalam trip kita Entah itu share cost ataupun open trip Ketika open trip, harus jelas berapa biayanya Dan apa saja fasilitas yang dapat diterima Ketika share cost pun kita harus menentukan Apakah share costnya kita datang di tempat Lalu kita bayar di tempat Atau kita sebelum trip kita memberikan sekian kepada trip lidernya Lalu nanti ada yang kurang ditambahkan di tempat Sehingga aturan tersebut jelas Karena masalah uang ini sangat sensitif Sehingga harus dijelaskan dengan detail dari awal Kita tidak mau pertemanan kita setelah pulang dari gunung Justru menjadi rusak hanya gara-gara masalah uang Kita harus menentukan masalah biaya transport, tiket pendakian, biaya makanan ataupun logistik Yang kedua perlengkapan Entah itu dibeli atau misalnya di rental Semua harus jelas Kategori yang ketiga Ceklist persiapan perlengkapan Apa saja yang perlu di ceklist Hal tersebut dibagi menjadi tiga Sebelum trip, ketika trip, dan sesudah trip Sebelum trip, kita harus ceklist peralatan apakah semua sudah lengkap dan masing-masing sudah membawa Termasuk jika peralatan seperti rental Makanan, apakah beli ketika di kota masing-masing Atau ketika sampai di base camp Bagaimana kebutuhan P3K yang diperlukan Apakah kita perlu kontak mobil rental untuk mengantar kita ke base camp Hal-hal seperti itu harus diperhatikan Dan ketika selama perjalanan, kita harus mencatat perlengkapan apa saja yang dipakai Dan mengatur makanan agar cukup hingga trip berakhir Dan yang ketiga Ketika selesai pendakian, kita harus melihat Apakah perlengkapannya semua tidak ada yang hilang Dan harus dikembalikan Terutama peralatan rental mengenai biaya Yang keempat Kesulitan trek gunungnya Kita harus menentukan dan mempertimbangkan kesulitan trek gunung tersebut Berdasarkan jahat tempuh, berapa lama hari yang diperlukan Sudut tanjakannya, apakah berbatu dan berpasir Atau beban yang dibawa setiap orang berapa banyak Berdasarkan parameter tersebut Kita dapat menentukan dan menciptakan trip planning yang baik Yang kelima Kita harus menyiapkan itinerary selama perjalanan Apa saja isi itinerary Isi itinerary yang diperlukan adalah Jam berapa kita berkumpul di meeting pointnya Atau di kumpulnya Berapa jam yang diperlukan untuk nyampai ke base camp Dan ketika base camp persiapan Untuk mendaki packing kembali Butuh berapa lama Makan malam atau makan paginya Kita juga harus menentukan Kita menginap di campsite mana saja Logistik apa saja yang diperlukan Apakah memerlukan memasak menggunakan minyak goreng Atau hanya menggunakan air saja Atau kita perlu mentega untuk memasak logistik kita Kita harus mempertimbangkan hal tersebut Lalu dengan semua pertimbangan yang ada Maka kita dapat menentukan Estimasi perjalanan yang dibutuhkan Membunuhkan rombongan untuk menyelesaikan trek gunung Yang telah kita tentukan Hal tersebut harus kita pertimbangkan Dalam menyusun sebuah trip planning yang baik Lalu yang terakhir Yang ketujuh Kategori yang ketujuh adalah Perjalanan panjang yang membutuhkan lebih dari 3 hari 2 malam Trip pendakian yang membutuhkan waktu Lebih dari 3 hari 2 malam Merupakan perencanaan planning yang berbeda Jika hanya kita mendaki dalam waktu weekend Kenapa? Ketika kita mendaki lebih dari 3 hari 2 malam Artinya kita jauh dari pusat keramaian Sehingga jika terjadi sesuatu Kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik Yang kedua masalah air Dan yang pasti adalah masalah logistik Kita harus mempersiapkan dengan baik Masalah logistik perjalanan Jika membutuhkan 5 hari Kita harus mempersiapkan makanan kita selama 5 hari 3 hari kita harus menentukan selama 3 hari Masalah umum yang dimiliki untuk perjalanan lebih dari 2 hari 1 malam Adalah mengenai logistik dan perlengkapan Kita harus mempertimbangkan hal tersebut Sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar Nah, sekian tips dari saya Bagaimana membuat trip pendakian yang menyenangkan, aman, dan tentunya membahagiakan semua orang Jangan lupa Click like, subscribe, dan share video ini jika kalian suka Saya Saktis Itin Daun Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya